Pemirsa diduga mengalami aquaplaning, sebuah mobil Pajero mengalami kecelakaan tunggal di ruas jalan tol Ngawi. Dua orang pasangan suami istri yang mengalami luka berat dilarikan ke rumah sakit terdekat. Mobil Pajero Sport warna hitam bernomor polisi W1118PS mengalami kecelakaan tunggal di ruas jalan tol, tepatnya di kilometer 573B, masuk desa Ngale, kejamatan Paron, Kabupaten Ngawi saat hujan deras. Mobil yang ditumpangi pasangan suami istri itu diduga mengalami aquaplaning hingga terlempar ke sawah. Kejadian berawal saat mobil Pajero Sport hitam yang dikemudikan oleh Anggit Purwati 45 tahun bersama sang suami Ciptadi 52 tahun, warga jalan Garuda, Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, melaju dari arah Surabaya menuju Solo saat hujan mengguyur. Diduga mengendarai dengan kecepatan tinggi mobil tersebut mengalami aquaplaning hingga terpelanting ke luar jalur tol. Akibatnya pengemudi dan penumpang mengalami luka berat dan dibawa ke rumah sakit Atin Husada Ngawi. Untuk kronologis mobil Pajero Hitam itu awalnya dari arah timur mengarah ke barat, kurangnya hati-hati, akhirnya terpelantang ke sawah termasuk, yaitu penjadian aquaplaning. Untuk korban, komendan? Untuk korban, pengemudi sampai saat ini jatuh bawa ke rumah sakit ke luar jatuh penumpangnya. Untuk pengemudi luka berat dan yang penumpangnya luka ringan. Komendan, hingga saat ini dan kesulitan untuk evakuasi untuk mobil yang terlempar sampai ke sawah itu gimana? Untuk evakuasi mobil Pajero tersebut, sampai saat ini anggota kami masih dalam usaya karena akan mobil tersebut terlempar ke luar jari parit terjauh kurang lebih sekitar 50 meter. Petugas yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Petugas masih mencoba mencari keterangan dari pengemudi mobil dan mencari rekaman CCTV. Bangkai mobil Pajero tersebut dibawa ke kantor unit Laka Satlantas Polres Ngawi. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.